Pebirsa memasuki busing penghujan di Banjar Negara Jawa Tengah, puluhan rumah rusak akibat diterjang angin puting beliung. Kencangnya tiupan angin juga menyebabkan pohon tumbang dan menimpa rumah warga. Peristiwa ini terjadi di desa Kalilunjar, Banjar Mangu, Banjar Negara Jawa Tengah. Sedikitnya 62 rumah mengalami rusak akibat diterjang angin puting beliung. Dari rumah tersebut, lima rumah mengalami rusak cukup parah akibat tertimpa pohon yang berada di samping rumah. Peristiwa ini terjadi begitu cepat, warga pun sempat panik dan berhamburan keluar rumah karena atap rumahnya berterbangan, dihempas angin kencang. Puluhan relawan bersama warga mulai membersihkan material batang pohon yang menimpa rumah. Di dapur, bikin air itu. Langsung ininya abis-abisnya langsung mumbul. Atapnya? Iya, atapnya mumbul terus saya lari ke depan. Polah pintunya langsung itu terbang. Terus kalau saya lihat ini anginnya langsung ngurur. Kayak balon. Besar gitu? Iya. Kencang? Kencang? Kencang sekali terus. Aduh, langsung gemeter. Penanganan kita jelas teman-teman dari TRC ini sudah langsung turun. Assessment sudah kita laksanakan. Penanganan darutan, daruratan seperti pemangkasan pohon, kemudian ada yang bisa ditangani bersama masyarakat. Dan kita juga ada bantuan berupa permakanan untuk kerja bakti, juga untuk korban. Juga kita bantu untuk perbaikan rumah. Petugas BPBD setempat mengimbau warga yang berada di zona berbahaya angin kencang dan rawan longsor untuk lebih waspada. Bila terjadi hujan disertai angin selama dua jam, sebaiknya warga bersiap untuk mengungsi ke tempat yang aman. Dari Banjarnegara, Nurdin Ozi, INews melaporkan.